bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel family farm disini kita akan membahas tentang keuntungan breeding sapi bali ini bali jantan umur 2 tahun 3 bulan umur segini sapi tersebut ini anak-an dari hinduan hinduan ini sudah hamil 99 dan ini adik dari sapi bali jantan tadi umur 1 tahun sudah mau memiliki adik lagi ini hindunya kisaran 2 minggu lagi melahirkan jadi hindu ini mempunyai anak jantan yang tadi terus adik ini nah ini sudah mau punya anak lagi disamping sapi bali itu gencah hampir di atas 50% persentase tiap tahun beranak nah ini hinduannya tadi nah ini anaknya kakak dari yang umur 1 tahun tadi ini tahun depan insya Allah sudah siap untuk korban hindunya tadi muka anaknya jantan itu juga sedang gunting atau hamil ini anak kedua anak pertama jantan anak ketiga ini harapannya jantan juga itu hinduan yang baru melahirkan anaknya jantan disamping gencah sapi bali juga mudah dalam meliharannya segala rumput dia mau tanpa pilih-pilih tanpa comboran pun badannya gemuk-gemuk beda dengan sapi sapi jenis jumboan semisal semental ataupun limousin dan lainnya ini umur satu tahun tiga bulan atau lima belas bulan ini anak dari tempat ini ini sudah mempunyai adik ini ini kita kemarin coba IB pakai sapi berangus jadinya seperti ini ini beranak dua kali betina betina semuanya itulah tadi diantara keuntungan kita breeding sapi Bali samping breeding dari anaknya pun kita bisa petening atau penggemukan itu bulut-bulut semuanya berumur satu minggu kurang untuknya ini mari kita listarikan sapi-sapi lokal Indonesia salam sehat salam sukses peternak